Pertama kali dalam sejarah, Kabupaten Agam mendapat Piala Adipura sebagai Kabupaten Terbersih. Itu sebabnya ribuan pelajar dan masyarakat tumpah ruah ke jalan untuk melihat langsung arak-arakan rombongan pemerintah Kabupaten yang membawa Piala Adipura. Adipura ini diperoleh pertama kalinya sejak ibu kota Kabupaten Agam dipindahkan dari Bukit Tinggi ke Lubuk Basung pada tahun 1993. Keberhasilan tersebut disambut hangat oleh pemerintah, DPRD, tokoh masyarakat, pasukan oranye, pelajar dan masyarakat. Piala Adipura diarak dari Bandara Internasional Minangkabau hingga kantor Bupati Agam. Kemeriahan juga diiringi suara tambua tansa dan drum band. Bupati mengapresiasi semua kalangan hingga Agam berhasil meraih Piala Adipura termasuk 90 anggota pasukan oranye yang berjibaku membersihkan lingkungan tanpa mengenal lelah dan waktu. Dari 30 tahun ibu kota pindah ke sini, Alhamdulillah tahun 2022 sehingga penilaian kita mendapatkan prestasi dan Alhamdulillah kemarin kita langsung diberikan Adipura ini. Jadi dengan meningkatnya dari singkat ke Agam Adipura, tentu satu kebanggaan bagi kita. Nah kami barangkali dengan Bapak Kejuwa Dewan, tentu ini suatu kebanggaan dan tentu ingin mempertahankan untuk tahun yang akan datang. Pasukan oranye merasa bangga Kabupaten Agam Perdana mendapatkan Piala Bergengsi di bidang kebersihan. Meskipun kekurangan personel di lapangan, namun pasukan oranye bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Mereka berharap pemerintah melengkapinya dengan alat pelindung diri yang saat ini belum ada. Karena banyak ancaman kesehatan yang mereka hadapi di lapangan. Alhamdulillah yang pasti kita sebagai warga agam masyarakat, khususnya yang pasti merasa bangga dan senang atas apa yang telah kita capai, kita raih, itu pencapaian Adipura ini ya Bu ya. Apalagi terutama ini kan pas untuk pertama kalinya kita mendapatkan Piala yang sangat bergengsi seperti ini. Pasti ada bu, walaupun sudah dibersihkan tetap masih buang sampah sembarangan tetap ada. Tapi kita tetap menjadi koordinasi sama masyarakat agar kedepannya lebih tertata dan lebih disiplin dalam menjaga kebersihan. Setelah diarak dari BIM menuju halaman kantor Bupati Agam, Piala Adipura diserahkan Bupati kepada Ketua DPRD Kabupaten Agam. Pemerintah dan masyarakat bertekad untuk mempertahankan Piala Adipura di tahun-tahun mendatang. Dina Amrina melaporkan dari Kabupaten Agam.